Dengan antisipasi monkeypox atau virus cacar monyet yang telah menjangkiti warga Singapura, petugas karantina Kementerian Kesehatan bersiaga di sejumlah pelabuhan feri internasional kota Batam. Antisipasi juga dilakukan di sejumlah pintu masuk internasional seperti Medan, Jakarta, dan Bali. Satu persatu, setiap penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, diperiksa menggunakan alat thermal scanner oleh petugas KKP Bandara. Jika ditemukan ada penumpang bersuhu di atas 38 derajat Celcius, maka alat thermal scanner akan berbunyi dan akan dibawa ke ruang karantina. Menengok suhu tubuh atau temperatur tubuh. Biasanya kalau ada infeksi dia akan meningkat. Dan ada bunyi, dia ada tanda, dan itu akan kita ambil. Berapa unit? Dua unit. Di wilayah ini? Iya, di kita kedatangan internasional. Alat scanner suhu juga disebar di sejumlah pelabuhan internasional di Batam. Sejauh ini, petugas belum menemukan penumpang yang terjangkit virus cacar monyet. Di Jakarta, selain menyiapkan alat thermal scanner, petugas kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan ruang isolasi. Ruang ini akan digunakan jika ditemukan penumpang yang terindikasi terjangkit virus cacar monyet atau monkeypox. Pengamatan dengan suhu tubuh atau penindai suhu thermal scanner kepada seluruh penumpang dan kru yang datang ke negara kita. Terutama dari negara-negara yang ada kasusnya. Baik itu di daerah Afrika atau mungkin negara lain yang akan nanti dilaporkan ada kasusnya. Di luar itu sebenarnya kita sudah melakukan ini, tetapi pada kesempatan ini kita tingkatkan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan RI mendapat notifikasi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengenai adanya kasus cacar monyet atau monkeypox. Meski sampai saat ini penularan diketahui hanya dari hewan ke manusia, WHO meminta mewaspade penularan dari manusia ke manusia. Penyakit ini sudah lama juga dikenal. Sejak tahun 70-an sebenarnya sudah dikenal, tapi di Afrika. Dan penyakit ini juga sebagian mengarah kepada apa yang kita sebut self-limiting disease. Mereka bisa kembali normal dalam membangun ketentu kalau daya tahan tubuhnya baik. Buat masyarakat sendiri perilaku hidup dan bersih. Salah satunya adalah cuci tangan dengan benar. Kemudian stamina tubuh itu harus dijaga, tetap fit. Lalu buat orang yang baru datang, sebaiknya juga memperhatikan gejala-gejala yang ada. Misalnya kalau demam, kemudian sakit kepala yang berat, kemudian nyeri otot, sebaiknya periksa ke fasilitas bahan kesehatan terdekat. Penularan penyakit cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau lesi kulit pada hewan yang terinfeksi. WHO juga menyebut, kera, tikus, dan tupai merupakan hewan penyebar paling efektif untuk cacar monyet. Tim Liputan, Transmedia.